10 petak rumah kontrakan yang berada di Jalan Juanda, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Jumat dini hari ludas terbakar. Api dapat dipadamkan setelah pemadam menurunkan 10 unit mobil dengan ratusan personil pemadam. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat membakar habis 10 petak rumah di kawasan padat penduduk yang berada di Jalan Juanda, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang pada Jumat dini hari. Hembusan angin yang kencang membuat kobaran api merambat dan membakar dengan cepat rumah yang berada di kawasan padat penduduk tersebut. Petugas damkar yang mendapatkan laporan langsung menurunkan 10 unit mobil untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Pemakaran ini kita dapatkan informasi jam 1-1 20 menit dini hari ya. Sesuai dengan data yang kita hitung, ada lebih kurang 10 petak dan kakaknya nanti penyusul. Pihak penyidik nanti akan melengkapi semuanya. Ada apa yang kita turun ya Pak? Sebanyak 10 unit. Tentu pos yang di Amacang, pos di Panang Selatan, Kota Tengah. Jadi semua pos kita kerangkan ini. Karena melihat kondisi medan atau lokasi sangat padat ya. Alhamdulillah pemadam ini mungkin ditaksir lebih kurang 2 jam. Kita bisa ikutkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.